Intro Sebelum menonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharenya ya Let's go to video Intro Salam Target Bola Pada babak kualifikasi Piala Asia usia 17 Mempertemukan tim nasi Indonesia melawan Uni Emirat Arab Laga yang akan digelar nanti malam diprediksi akan ketat Namun dibalik ketatnya pertandingan ada kemungkinan aksi drama dari tim lawan Hal ini diingatkan pelatih Bima Sakti kepada anak asunya Ia menjelaskan bahwa tim-tim Jazira Arab terkenal kerap memainkan mental dan memancing lawannya untuk melakukan pelanggaran Jika dilengar terkadang pemainnya merasa kesakitan berlebihan bak 7 hari 7 malam Hingga wasit memberikan kartu Hal ini yang membuat Coach Bima mengingatkan agar para punggawa tim nasi tetap fokus dan tidak terprovokasi oleh pihak lawan Hal ini pernah juga terjadi ketika tim nasi usia 16 tahun Indonesia Beruji coba 2 kali melawan Uni Emirat tahun lalu Waktu itu Marcelino dan kawan-kawan harus menelan kekalahan 2 kali Di laga pertama tim nasi kalah 2-3 Dan di laga kedua tim nasi kalah telah 0-4 tanpa belas Kekalahan tim nasi 16 pada waktu itu Selain kalah kualitas juga faktor 8 Yaitu mudahnya tim nasi terprovokasi oleh tim lawan Sehingga lawan memanfaatkan situasi tersebut Hal ini juga menjadi pelajaran buat kita tutur pelatih Bima Sakti Dengan evaluasi maupun strategi dan formasi Pelatih Bima Sakti berharap anak asunya mampu bermain on fire Seperti pertandingan sebelumnya melawan Guam Dan menginstruksikan pemainnya agar fokus tidak terpancing emosi Bahkan memanfaatkan kesalahan pemain lawan Dengan permainan pressing tinggi dari area wilayah lawan Bagi tim nasi Uni Emirat Arab Melawan tim nasi Indonesia Menurut pelatih Alberto Gonzalez Merupakan lawan terberat di grup ini Yang perlu diwaspadai Namun ia percaya dengan anak asunya Mampu mengalahkan tim nasi Garuda Yang akan pertandingannya digelar nanti malam Alberto sendiri sempat menyinggung Kualitas lapangan di Stadion Pakansari Jika hujan turun air banyak terkenang di lapangan Menurutnya sangat mengganggu performa timnya So apapun itu menurutnya Kalau semua tim bermain di tempat yang sama Dan tidak ada tim yang kompen dengan hal itu Menurut Min Min Hal itu juga tidak terlalu mengganggu Terbukti laga tim nasi Waguam kemarin Saat hujan turun Tidak mengganggu jalannya pertandingan Justru jadi pertanyaan kita ya Apakah hal ini bisa menjadi alasan Jikalau mereka kalah dengan tim nasi Garuda nanti Layak kita tunggu pertandingan ini Yang jelas akan ketat Seru bahkan penuh aksi drama Bagi tim nasi Garuda Inilah ujian sesungguhnya Oke pecinta bola, fanatik bola Dan penggila belah se-Indonesia Mohon dukung kami dengan subscribe channel target bola Satu dukungan kalian Sangat berarti buat kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya